Intro Prabowo Subianto akan bahas nasib Habib Rizik Sihab bersama Jokowi dan Badan Intelijen Negara Menteri Pertahanan Prabowo Subianto mengaku belum tahu langkah yang akan diambil terkait polemik pemimpin FPI Habib Rizik Sihab yang mengaku dicekal di Arab Saudi Prabowo pun berencana memberikan hal itu bersama pemerintah tak terkecuali Presiden Jokowi Dodo atau Jokowi Beliau ingin melihat perspektif dan kondisi dari pihak kita tentu pemerintah Dalam hal ini misalnya Badan Intelijen Negara dan pihak Arab Saudi juga nanti Kemudian Kementerian Luar Negeri dan sebagainya Ujar Juru Bicara Menteri Pertahanan Prabowo Dhanil Anzar Simancuntan Seperti diberitakan sebelumnya Prabowo telah bertemu dengan Duta Besar Arab Saudi SMA Abid Al-Tagafi Dalam pertemuan itu Dhanil mengatakan Belum ada pembicaraan spesifik terkait isu pencekalan maupun kepulangan Rizik Sihab ke Indonesia Dhanil menjelaskan Dhanil menjelaskan Prabowo akan terlebih dulu memahami porsi yang bisa ditanganinya Pasalnya sejauh ini permasalahan Habib Rizik menjadi kewenangan Kementerian Luar Negeri dan Ditjen Imigrasi Kalau tidak ada tentu hanya akan jadi pembicaraan informal mungkin Kan salah satu tugas dari Menhan itu Dan tugas negara adalah melindungi segenap tumpah darah Indonesia Ungkasnya Sebelumnya Pemimpin FPI Habib Rizik Sihab mengaku Tidak bisa kembali ke tanah air Lantaran dicekal pemerintah Arab Saudi Rizik menyebut pencekalan tersebut atas permintaan Indonesia dengan alasan keamanan Melalui channel media sosial Youtube Habib Rizik menunjukkan lembaran yang disebut sebagai surat pencekalan dari pemerintah Arab Saudi Menurut Rizik Surat cekal tersebut tidak berkaitan dengan kasus pidana apapun Karenanya Dia merasa heran Mengapa sampai saat ini dirinya seakan terkurung di Arab Saudi Padahal tak melakukan pindah pidana apapun Saya dicekal disini Bukan karena saya lakukan pelanggaran keimigrasian Bukan saya melakukan pelanggaran pidana atau perdata Bukan karena saya melakukan sesuatu kejahatan di Saudi ini Tidak Karena alasan keamanan Hujar Abib Rizik Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih.